Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini kita akan kembali lagi ke City of Rims Kita akan menyocokkan, kita akan fitting velg kepada mobil-mobil tertentu Nah, kebetulan di belakang gue sudah ada ini dia All New R3 miliknya Omawan ya Nah, terima kasih Omawan sudah meminjamkan unitnya Langsung aja sekarang kita akan coba ganti-ganti velg dan ban ukuran apa aja yang paling cocok buat All New R3 ini Langsung kita cek, ini tuh dia ban standarnya di ring 15 Cuman kalau menurut gue dan tim HSR, kayaknya kita nggak sama yang di 15 nih Jadi kita akan coba fitting-nya di ring 16, 17, dan 18 Langsung aja kita cek, ini dia videonya Nah, untuk pilihan pertama di ring 16, ini kita udah siapin Ini adalah HSR Konga Dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7, dengan offsetnya 42 Oke, kita akan langsung cek aja Yang pertama, dari kaset mata aja Posisi velg-nya ini sudah rata bodi Depan maupun belakang sudah rata bodi Lalu selanjutnya kita akan coba lihat modelnya Yang gue suka dari velg Honga ini adalah dia memiliki dop-nya Jadi, lubangnya itu tertutup ya Dan dia sudah menggunakan logo HSR Wheel Wah, ini lihat nih Ini lapis biru ini ya, kayaknya Dan ini bisa membuat mobil kalian itu menjadi kelihatan lebih kokoh Kenapa? Karena yang pertama, dia bentuknya kan benar-benar patah-patah banget Terus, di lips-nya itu, dia ditambahkan dengan aksesoris bedlock-nya disini Nah, jadi kelihatannya gagah banget, gahar Walaupun velg-nya hitam, tapi nggak kelihatan mati-mati banget Karena ada ini ya nih Tuh, warna silver-nya Jadi, ngebantu tampilannya itu supaya ada Walaupun dari jauh tetap kelihatan bentuk velg-nya itu seperti apa Nah, untuk ring 16 ini, kita coba pasangin Ini adalah Yokohama Blue Out Dengan ukuran 2055 Ring 16 Pas ya Ya, ini kurang maju mundur sedikit Ya, kurang lebih nanti dia akan turun 3-4 jari Oke lah Kalau dari model udah oke Masalah fitment-nya juga udah pas menurut gue Coba kita lihat bagian belakang Nah, di bagian belakang sendiri Sudah patent banget, udah pas banget Jadi, kelihatan bahwa velg ini sangat-sangat gagah banget Ngebantu tampilan si All New R3 ini Jadi, yang tadinya Emang kan mobil R3 ini kan di mobil keluarga Tapi, bisa dibikin jadi lebih gagah Gitu kan Ya, apa namanya Walaupun bukan Pajero, bukan Fortuner Tapi di pakaian velg kayak gini Juga bisa ngebantu Ngedongkrak tampilan si All New R3 ini Gimana menurut kalian, Boy? Tangan-tangan, masih ada lagi Yuk, yuk Nah, selanjutnya Untuk pilihan kedua Kita sudah siapin Ini adalah HSR Siak Yang dimana ini adalah Salah satu desain original dari HSR Wheel Langsung kita cek aja spesifikasinya HSR Siak ini memiliki spesifikasi ring 16 Lebarnya itu 7 Dengan offsetnya 42 Sudah pasti Dia untuk masalah fitment sama Karena speknya sama Dengan HSR Konga Nah, cuman disini Yang sedikit berbeda adalah Perpaduan warnanya Mobilnya warna silver Atau warna merah Hitam atau merah pun Menurut gue Masih bisa masuk dengan Warna bronzenya dari HSR Siak ini Ditambah Dia ini Dipakein nih Ban Blue Earth Ace Dari Yokohama Dengan ukuran 205 55 ring 16 Karena emang ini Spek ban untuk ring 16 Paling pas menurut gue Jadi dia lebarnya dapet Tebelnya juga dapet Jadi kenyamanan di dalam mobil itu Juga masih terjaga gitu kan Kita, oh modelnya itu palang berapa nih Hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tuh, palang tujuh Tapi di antara palang-palangnya itu Ada Aerodinamis Apa ini namanya? Concave ya? Ada concave-nya Cuman bedanya Kalau Kok gak itu dia ada penutup drop-nya Jadi gak keliatan lubangnya Kalau misalnya HSR Siak Dia tidak ada penutup drop-nya Line up ini Line up dari NX-series nih Kalau yang kita pake di OBRI Itu HSR Minas Yang ini HSR Apa namanya? Siak Warnanya juga oke sih Menarik sih Mobil warna silver Hitam Merah Putih Pake bronze juga masih oke Gimana menurut kalian? Untuk belakangnya udah pasti lah ya Karena speknya sama Nah kalau misalnya gue boleh jujur Kalau misalnya Dua velg ini adalah Dua velg aliran yang berbeda Jadi kalau misalnya siak ini Dia lebih menampilkan ke Elegan Elegan dicampur dengan racing Sedangkan untuk konga itu Dia lebih ke Gahar Lebih ke gagahnya Gimana menurut kalian? Kalian pilih yang mana? Coba komentar di bawah Nah sekarang kita akan coba kasih kalian pilihan Velg dan ban apa saja ukurannya yang masuk untuk all new R3 ini Untuk yang pertama ini udah kita siapin Ini adalah HSR HaHaru Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya 8 Dengan offsetnya 35 Untuk bannya ini kita pakein Acelera PHI Dengan ukuran 215-50 ring 17 Kalau untuk modelnya sih Ini udah modelnya ala-ala racing ya Dan keunggulannya kalau misalnya palangnya dikit itu adalah Gampang dicucinya ya Gak repot kalau misalnya banyak-banyak palang Udah gitu Disk dalamnya itu jadi lebih kelihatan tuh Ini Apa namanya Cakramnya Disknya kelihatan Terus kepala babinya kelihatan Eh kok kasar Enggak nih maksudnya Kalipernya kelihatan Untuk fitmentnya dia agak sedikit keluar Tapi balik lagi Masih bisa ditoleransi Dan untuk masalah matching warna Silver Ke silver dan abu-abu sih masih masuk banget ya Gimana menurut kalian Coba liat Untuk belakang Untuk belakang sih ini menurut gue udah semok banget sih nih Bannya Gak terlalu ngotak Gak terlalu narik Jadi dia ukurannya pas banget Enak dilihatnya Enak dilihat Dan menurut gue ini masih enak dibawa Karena ketebalannya masih 50 Gimana Gue masih punya pilihan lagi Yuk kita liat Nah untuk pilihan selanjutnya ini udah kita siapin Ini adalah HSR Rasta Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya itu 9 Wah lebar banget ya Lebar 9 dengan offsetnya 20 Kalau secara fitmentnya sih Dia memang udah pasti keluar Dari bodi Depan maupun belakang Ya kalau menurut gue Kalau misalnya kalian mau bikin konsepnya Ditambahin over fender sih Pasti jadi lebih manis banget ya Udah gitu jadi keliatan gagah Nah kalau misalnya untuk bannya sendiri Ini kita pakein Acelera PHI Dengan ukuran 205-50 Nah karena lebarnya 9 Jadi bannya jadi kayak narik banget Jadi ngedonat banget Tuh Keunggulannya dia Dobnya tertutup ya Jadi gak akan keliatan Seperti apa Dan pasti warna silver Dipadu dengan warna hitam Jadi keliatan gahar Kelihatan galak Velgnya Bahannya juga Untuk belakangnya juga Nih temen-temen bisa liat Ini semok banget Keren sih menurut gue Kalau misalnya kita tambahin over fender sedikit disini Bakal gagah banget Bakal sangar banget Udah gak jadi R3 Mobil keluarga kayaknya Ya be Hah Udah bisa masuk-masuk ke Ini Ke area-area pegunungan Ngapain dia Jalan Sama keluarga Jalan-jalan sama keluarga Dia balik lagi dong R3 mobil keluarga dong Tetep keluarga Nah Langsung aja kita liat Selanjutnya adalah Pilihan-pilihan velg di ring 18 Ikutin gue Nah selanjutnya Nah selanjutnya Untuk di ring 18 Udah kita siapin Ini adalah HSR balik Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya 8 Dengan offsetnya 45 Untuk modelnya sendiri sih Menurut gue udah keren banget ya Udah timeless lah Masih enak lah Dilihat lah Apalagi dengan perpaduan warna yang tuton Wah yang dimana nih Ini kalau tuton kayak gini nih Biasanya nih yang suka ini bapak-bapak nih Kayak Ilham Ilham suka gak tuton? Suka? Nah iya udah cocok jadi Apanya? Kan warna yang dibahas Iya karena modelnya di keren Iya sebenernya banget sih Karena di support juga sama modelnya Untuk bandnya sendiri kita pakein Acelera PHI Dengan ukuran 20545 ring 18 Bisa dibilang masih aman banget ya Jadi gak terlalu tipis Masih pake band 45 Mau hajar lubang pun juga menurut gue Masih oke Masih fine Fitmentnya juga rata bodi Belakangnya pun juga sama Rata bodi Dan Ya oke lah ya Velg 2 ton dengan model seperti ini Model bintang Ya walaupun kekurangannya sih Kalau nyuci pasti agak-agak PR nih Ngebersih ini agak-agak susah Tapi ya it's oke lah Ya kan tinggal bawa ke Ini aja apa namanya Car wash Nah untuk pilihan terakhir di All new R3 Dengan Kita akan kasih sampe ring 18 aja Ini jatuh kepada HXR Mid 07X Dengan spesifikasi ring 18 Lebar 8 Dengan offset yang 40 Untuk bannya kita pakein Acelera PHI Dengan ukuran 22545 ring 18 Jadi terlihat lebih ngotak Agak-agak racing gitu ya Keliatan ya Ngotak-ngotaknya sih enak banget sih Dan Masalah fitmentnya sih dia pas ya Rata bodi gak Gak terlalu keluar Agak keluar tapi sedikit banget Ya balik lagi ya Modifikasi selera dan kebutuhan Jangan lupa agak keluar sedikit Bagian belakangnya juga kelihatan Lebih penuh Lebih padat Cocok sih kalau misalnya kalian Pengen bikin gaya-gayanya tuh Ala-ala racing-racing Kayak gitu Ini bagus sih Ya kan Dengan tampilan modelnya Yang kelihatan seperti off-road Ya kan Yang gagah Keker Belum lagi Perpaduan hitam sama bronzenya Menurut gue bener-bener luar biasa banget Keren banget Nah boy Itu tadi beberapa pilihan velg Dan ukuran bahan Yang bisa kalian pakai Bagi kalian para pengguna All new R3 Untuk rangkumannya bisa kalian lihat disini Nah gimana menurut kalian Speknya gimana Mana yang bagus menurut kalian Kalian boleh komentar di bawah By the way Gue akan bikin satu episode lagi Untuk ngebahas all new R3 ini Kira-kira velg Dan ban apa aja yang cocok So Jangan lupa subscribe Youtube HSR Wheel Nyalain notifikasinya Supaya nanti kalau videonya muncul Kalian bisa dapat notifikasinya Segitu dulu video kali ini Gue Ali Rai Sunudiri Jangan lupa Ingat velg-ingat HSR